Pertanyaan saya, Pak, apakah tidak mungkin kami-kami ini yang mungkin dia di sisi prestasi juga saya rasa akan kita kemarin masih medan emas di sisi pria, apakah tidak mungkin bisa dipertimbangkan kepada kita seperti adik-adik kita yang telah kemarin beradakan seperti AS. Ada prasyarat PNS, maksimal umur 36, sekolahnya minimal SMA, itu ketentuan peraturan. Saya sedang menegosiasi, sedang berjual, gimana kalau yang berprestasi, terutama olahraga, ini harus dilepas namanya umur ini, tidak harus 35, kalau aku yang umur 47, kalau Bapak kan 23, untuk 22. Lebih, Pak. Lebih, Pak. Lebih, Pak. Kalau enggak, nanti banyak yang enggak bisa sebuah pemerintah sudah menentukan. Nah, tentu bicara perubahan aturan ini enggak mudah. Karena harus diskusi panjang. Makanya harapan saya kan seperti ini, Pak. Kemarin kan kalau enggak salah, waktu Kemenpora mengajukan nama-nama ini yang diangkat jadi PNS, itu kan Kementerian Pendaya Gunakan Apatur Negara kan melepas tangan itu. Karena untuk menjadi PNS itu ada aturan khusus. Tapi Bapak sudah kita masukkan semua. Terus dari Kemenpora waktu itu mungkin pepres ya, Pak. Akhirnya paling umurnya pepres. Permen. Permen ya. Akhirnya, alhamdulillah. Permen itu peraturan menteri. Bukan peraturan menteri. Dan akhirnya, alhamdulillah. Mereka-mereka, asyik-adik kita ini lolos. Dan harapan saya, karena ini juga jalur seperti biasa, Pak. Jalur khusus, Pak. Jalur khusus kan mungkin hal-hal seperti kita ini masih dikisasi percuma tangan. Atau terbayu ini? Pak Menteri. Pak. Pak Menteri. Pak. Sini loh. Ini Pak Menteri. Pak Menteri, satu lagi. Kemarin kan, kita waktu di Malaysia itu kan juara umum. Nah, tapi kenapa kita pelatih itu kok bonusnya malah turun ya, Pak? Bonus yang kemarin itu diselesaikan. Satu, dua, tiganya. Sudah disampaikan. Sudah diselesaikan juga dengan teman-teman dari penghargaan. Bahwa mengaksikan proses lainnya. Mereka dibagi beberapa orang. Karena mereka satu pelatih. Ternyata ada beberapa pelatih. Mereka dibagi nanti akan dibawas lagi. Iya. Makasih, Pak. Ya, yang jelas, Pak Menteri. Ini pernah, apa namanya, teman-teman pelatih untuk masalahnya. Karena hati bisa jadi PNS. Kalau hati sudah ada pelatih kan gak mungkin bisa jadi. Silahkan selalu bawa begitu sama saya. Saya gak bisa jawab. Kumpul ada Pak Menteri. Ya. 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 Benar-benar. Terakhir, Pak. Ini terakhir. Jangan terakhir, Pak. Ini terakhir. Ini terakhir. Jangan terakhir, Pak. Pertama ini. Kalau... Ini ada teori... Tuhan. 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 Singapura kemarin satu pelatih bisa dapat 1,6 miliar. Satu pelatih. Karena pelatih sekian japan, sekian atlet. Oke. Karena prosentasnya gede. Nah, kemarin kita revisi lagi. Limas pertama, itu 60%. Nah. Si emas kedua, 60%. Mas ketiga, 80%. Dulunya Singapura, pokoknya dapat emas, dapat 60% semua. Gede, Pak. Nah. Jadi kemarin kita resolusiasi. Kini terus terang, bukan semata-mata kami yang mempertimbangkan. Tapi kita ada keuangan yang memutuskan. Kalau saya pinginnya kan gede semua. Tapi kalian harus bersyukur. Baru kali ini namanya paralimpik sederajat. Sama dengan yang lain. Itu disyukuri. Sama dengan yang lain. Itu disyukuri. Sama dengan asyam game, asyam para game. Sama dengan asyam para game. Sama dengan semua. Kita tinggal soal ini. Nah, makanya ini butuh kesabaran. Kami akan terus berjuang. Semoga berhasil. Sama dengan asyam. Sama dengan asyam. Jangan sedih dong. Semangat juga. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Sekali lagi ini. Biar tahu aja teman-teman yang PNS tadi ini. Setiap kementerian itu bisa mengambil keputusan. Tapi keputusan itu harus dimulai dari konsolidasi antar kementerian lain. Bicara PNS. Sekuat apapun kebijakan saya. Kalau Kemenpan RB tidak setuju. BKN tidak setuju. Sekuat apapun usulan anggaran Kemenpora. Kalau Menteri Keuangan tidak setuju. Tidak setuju, Pak. Kemenpora tidak bisa jalan sendiri. Karena Kemenpora melanggar, melangkai kementerian keuangan. Nanti di pemeriksaan BPK ketemu. Kemenpora tidak menyesuaikan dengan PFK. Nah ini teman-teman yang PNS harus memahami. Urusan ini Bapak-Bapak ini. Pasti ini pahami. Dari Dinas Mudawah Harga ini. Masih bisa ya. Masih bisa ya. Masih bisa ya. Masih bisa ya. Jadi betapa ribet urusin namanya keuangan ini.